Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladhi anzal al-Quran hudan linnas wa bayinati minal huda wal purkan Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahu bihsanin ila yaumidin amma ba'dah Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kala Allah ta'ala Ash'asa aghbara ya muddu yadaihi ilas sama Ya Rab, Ya Rab Wa malbasuhu haramun Wa mashrabuhu haramun Wa matamuhu haramun Wa hudhiyabil harami Fa anna yustajabullah Para pemirsa TV-mu dimana saja anda berada Hari ini Al-Hikmah bersama saya Elinita Pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara Akan menyampaikan satu materi dengan judul Pengaruh makanan haram terhadap diri manusia itu sendiri Begitu besarnya pengaruh makanan terhadap diri seseorang Yang bisa membuat kita sehat Yang bisa membuat kita hebat Namun ada pengaruh makanan itu Yang bisa membuat kita juga berada di dalam kehancuran Seperti apa hadis yang sudah disampaikan tadi Bahwasannya Rasulullah menyampaikan Bahwa datang seorang laki-laki dengan penuh debu Dengan rambut terurai Memohon kepada Allah SWT Tentang keinginannya Segala apa yang ia maui Namun yang dimakannya haram Yang diminumnya haram Yang dipakainya juga haram Maka disana timbul pertanyaan Langsung dari Allah SWT Fa'anna yustajabullah Bagaimana caranya saya untuk bisa memperkenankan doanya Untuk itu rupanya Setiap yang ada haram di dalam tubuh kita Maka tidak akan pernah doa itu dikabulkan oleh Allah SWT Kita juga bisa bercermin Berpedoman Bagaimana tentang Hal-hal yang membuat haram Dalam satu riwayat Dalam satu sejarah disampaikan Bahasanya Dalam hadis yang sangat panjang sekali Ada seorang pengembala Yang terkurung di dalam gua Yang saat itu mereka bertiga Namun yang satu ini adalah seorang pengembala Maka di waktu dia terkurung Tidak ada celah untuk keluar Tidak bisa keluar Dan memang tidak ada jalan untuk keluar Salah satu daripada mereka menyampaikan Kebaikan-kebaikan yang pernah mereka kerjakan Namun seorang pemuda tadi Yang memang Dia itu adalah seorang pengembala Menyampaikan juga Keinginannya Menyampaikan juga kepada Allah Bahwasanya Ada satu perbuatan dia Di satu saat Untuk bisa diterima oleh Allah SWT Dia menyampaikan Bahwasanya Saya seorang pengembala Yang saya gembalakan itu adalah Harta daripada anak yatim Anak yatim yang masih kecil Sewaktu itu Hanya dengan sepasang Daripada Kibas atau kambing Namun sampai sekarang Kibas dan kambing itu sudah Sangat banyak Sudah mencapai Beratus-ratus ekor Tetapi setelah Anak yatim itu dewasa Saya kembalikan kepada dia Semuanya Karena itu bukanlah harta saya Saya hanya mengambil upah Daripada capek yang sudah saya kerjakan Mengurus kambing-kambing itu Maka sewaktu itu Kalau sekiranya ya Allah Perbuatanku ini adalah Perbuatan yang baik Karena aku tidak mau Memakan harta Daripada anak yatim itu Maka bukakanlah Pintu ini buatku Maka waktu itu Pintu pun terbuka Dan Allah pun Memberikan kebaikan Kepadanya Sampai dia bisa Keluar Daripada Tempat itu Pemirsa yang saya hormati Dari sini kita dapat Mengambil pelajaran Bahwasannya Kita harus menjaga diri kita Dari makanan-makanan yang harap Yang mengalir Ke sepuluh tubuh kita Sehingga Doa kita pun Tidak akan bisa maknum Kita bisa koreksi diri kita Kalau sekiranya Makanan yang kita makan Tidak halal Maka doa tidak akan Pernah dikabulkan Allah Dan juga akan berpengaruh Kepada keturunan-keturunan kita Yang banyak itu Karena bagaimanapun Dari harta yang Tidak halal Akan tibul Maksiat-maksiat yang lainnya Begitu juga Satu sejarah Yang telah disampaikan Oleh banyak para ulama kita Kalau kita ambil contoh ini Mungkin saat ini Kita tidak akan mau Memakan barang-barang yang haram itu Seorang Yang telah menemukan Sebuah kelapa yang hanyut Di sungai Kemudian kelapa itu Dia tanam Dan kelapa itu Tumbuh Dengan suburnya Alhasil kelapa itu Bisa Tumbuh Dan bisa berbuah Buahnya itu Disemai kembali Menjadi bibit Dan tumbuh lagi Sehingga Satu hektar Ladang dipenuhi Dengan kelapa Yang hanya berasal Dari kelapa yang hanyut tadi Tetapi Setelah dia mendengarkan Cerita Tentang bagaimana Kita tidak boleh Mengambil hak orang lain Kita tidak boleh Memakan barang yang halal Yang haram Namun di waktu itu Petani itu tadi Mencari Kembali Ke hulu sungai Dimana kira-kira Kelapa ini tadi berasal Setelah didapatinya Kelapa itu Dimana kelapa itu berasal Dan didatanginya lah Orang Yang punya kelapa Kelapa ini persis Jenisnya Dengan kelapa yang ada Sama dia Maka waktu itu Dikatakannya Pak Ini adalah kelapamu Dan ini pernah hanyut Dahulunya Dan sekarang Sudah menjadi Kebun Sudah menjadi penghasilan Yang banyak Dari saya Namun ini kelapa Bukanlah hak saya Bukanlah milik saya Karena kamu yang punya Maka untuk itu Semuanya saya kembalikan Kepada kamu Di waktu itu Yang punya kelapa Merasa Bahwa hanya satu kelapa Yang punya dia Dia menyampaikan Ambillah Kelapa ini Untukmu Semuanya Dan saya sudah ikhlaskan Dan saya sudah berikan Kepada kamu Dengan ikhlas Karena sudah ikhlas Diberikan kepadanya Maka kelapa itu Tentu menjadi Kelapa Yang sudah Halal Buat Si petani tadi Pemirsa yang saya Hormati Itulah Contoh-contoh Orang yang tidak Mau memakan Barang yang haram Begitu besar Pengaruhnya Kepada diri kita Begitu besar Pengaruhnya Kepada Anak cucu Yang nantinya Memakan Barang-barang yang haram Jadi kalau ada Doa kita Yang belum Terkabul Doa kita Yang belum Dikabulkan Oleh Allah Maka Mari kita Sama-sama Untuk mengoreksi Diri kita Bagaimana Sebenarnya Apakah yang kita Makan Adalah yang halal Ataukah yang haram Itu akan Memberi pengaruh Semuanya Untuk itu Mari sama-sama Kita Menjadikan Pelajaran ini Untuk Diri kita Semua Karena Janganlah Sampai kita Memakan yang haram Karena yang haram Penuh Dengan segala Maksiat Mungkin Dengan ini Dapat kita Mengambil pelajaran Semuanya Mudah-mudahan kita Dan para pendengar Semuanya Bersiap Sedia untuk Tidak Memakan Barang yang haram Yang bukan Hak milik kita Demikian Bismillahirtaufiq walidaya Nasru minallah Wafat sunkarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton